Intro Halo guys, selamat kembali bergabung di channel Gager263 Pada video kali ini saya akan mendemo satu lagi decoder untuk TV terestrial yaitu DVB-T2 Dengan model MPEG-4 DVB-T2 Oke guys, disini saya akan buka dan pamerkan Tampilan decodernya seperti ini Ada RF-IN, ada RF-LOB, ada USB, ada HD-OUT, ada audio-video jack Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa berikan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga tekan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan pada video-video terupdate di masa-masa yang akan datang Sekarang saya akan sambungkan ke switch power Kemudian saya akan buka remote-nya Masukkan baterai E3 Dan untuk decoder ini sudah support HD 1080p Jadi kita bisa menonton Tayangan di TV dengan gambar kualitas high definition Disini saya tidak menggunakan EV cable, saya gunakan cable HDMI Dan layar dan tampilan di layar monitor seperti ini Ini bawaan menu-menu di decoder ini Fiturnya tidak jauh berbeda dengan decoder-decoder MyTV yang lain Dan untuk melakukan pencarian kita lakukan auto-search Karena ini memudahkan kita Biasanya ramai orang belum tahu kira-kira rekuensi transmisi yang dihantar dari pemancar itu dengan rekuensinya Kadang kita belum tahu Karena untuk TV digital ini setiap wilayah atau setiap negeri itu mempunyai kode yang berbesar Sehingga kalau kita melakukan pencarian secara manual itu agak sulit Jadi kalau bisa kita gunakan auto-search agar dia mencari sendiri Yang penting kita harus memasang antena kita terlebih dahulu Dan kita bisa memastikan arahnya sudah tepat Dan untuk siaran MyTV ini sebanyak 18 channel dan 14 saluran radio Hasil pencarian kita sudah berhasil Dan kita hanya menunggu sampai pencariannya selesai Lalu kita langsung ke TV-nya Oke sekarang kita tekan OK dan kita akan lihat Nah sudah ada bukan Sebanyak 18 saluran TV dan 14 saluran radio bisa kita tonton di rumah kita Karena ini decoder sudah support HD Maka kualitas gambar yang ada pada TV ini adalah quality HD Oke guys seperti ini Sekiranya teman-teman menyukai video ini Jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share Dan pastikan teman-teman sudah menekan butang lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini Dan kalau sekiranya teman-teman di rumah belum memiliki decoder seperti ini Teman-teman bisa mencarinya di kedai-kedai atau toko-toko terdekat Untuk mendapatkannya Harganya juga lumayan murah, tidak begitu mahal Dan ini merupakan decoder DBB itu mampu milik Ini ada radionya ya Radio sebanyak 14 saluran Seperti ini guys Oke salam santun, salam sehat, serta salam hormat saya Saya Gager263 Sampai ketemu lagi pada video yang lain di masa-masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!